satu topik yang sebenarnya ini udah saya pantau sejak berapa tahun belakangan ini, walaupun fokusnya, saya pribadi fokusnya di millennial sama generasi Z, tetapi karena saya berlangganan dengan Harvard Business Review, ataupun di majalah Fox, ataupun di majalah Times Magazine, jadi generasi Alpha ini menjadi satu momentum, fenomenal. Jadi seluruh aspek hidup itu memang sudah harus direview, tanda kutip ya, bukan artinya negatif, harus direview dari segi filosofi, dari segi psikologi, dari segi cultures, ataupun dari segi bisnis, pendidikan. Satu hal yang sangat menarik, tadi malam setelah saya membahas mengenai satu topik roasting and deep sadness. Dan banyak hal yang saya bahas itu, kenapa seorang yang bernama Kiki Saputri, seorang wanita yang saya kagumi, dia mampu membangun satu storytelling yang sangat elegan dari seorang yang biasa saja, yang bernama Kiki ini, tetapi pikiran yang mendengar dari apa yang dia tampil di on stage, screen, ataupun di dalam realita yang ada di televisi. Itu bagi saya, saya kagum sama dia ya. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa roasting itu menjadi deep inside seolah-olah adalah menjadi healing di tengah-tengah kujemu dengan hidupmu. Begitu ya, lagu-lagu jatuh gitu ya. Jadi ada kejenuhan, dan akhirnya... Saya perhatikan, ini tadi malam ya. Saya perhatikan dinamika hukum, terlepas kita belum mengatakan Oni salah atau Oni benar, orang itu dibawa kepada satu seperti lagunya John Lennon, imagine. Jadi imagine there is no heaven above us, imagine there is no hell below us, and imagine there is no even one religion. Jadi John Lennon ingin memberikan satu free thinkers, free thinkers ke satu stage. Jadi orang tidak perlu lagi berpikir kepada substansi di dalam agama tertentu, filosofi tertentu, tetapi memberikan satu freedom of thinking, and freedom of how you expose about yourself, and then you can imagine who you are in your public square reality. Jadi tadi malam itu sangat panjang, dan sangat begitu dynamic, dan menjadi satu perbendaraan sebenarnya. Jadi roasting itu di abad 21, ini saya sedikit tambahan dulu untuk pembuka ini, di abad 21, healing dikaitkan dengan roasting, tetapi sebenarnya tidak ada substansi, what are you getting something new, always fresh, gitu ya. Tetapi jadi seperti masuk ke wilayah yang diciptakan sendiri. Jadi John Lennon itu, saya pikir lagu itu kan 1972, berarti more than, almost 50 years already, gitu ya. bisa mengudara di dunia maya, dan lagu itu sebenarnya terinspirasi, karena saya suka filsafat, seorang yang bernama Jean Badouriat, penganut filsafat hyper-reality. Hyper-reality itu adalah, Jean Badouriat, seorang filosofer Perancis, ingin mengatakan, you must get out from the reality. Jadi kita harus keluar dari realitas. Dan itulah muncul filmnya Star Trek, tahun 60-an, lalu muncullah lagu ini dari John Lennon, yang memang dia juga berontak di dalam imajinasinya dia. Nah, itulah yang akhirnya menghasilkan sesuatu bentuk iklan, bentuk marketing. Yang terakhir itu, tahun 2000-an awal, SFTA, Science Filting Act. Jadi orang itu disetting, di dalam satu dinamika, culture of society. Jadi budaya itu, masyarakat dimikian rupa. Jadi melalui filsafat, melalui komunitas, pop culture, melalui musik, melalui lukisan, melalui komunitas, dan sejenisnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang indah sebenarnya, tetapi menjadi reinterpretasi, atau re-engineering of thinking, dari audiens yang melihat, yang ingin coba masuk. Maka kalau saya berdiskusi dengan Alan Max di Instagram saya, atau diskusi dengan siapa ini namanya, Max Zuckerberg, atau sometimes dengan Bill Gates, mereka mengatakan gini, my friends, Tom, you know in United States, all the culture one by one, always thinking, they don't know, they don't care who you are, but at least you can explore who you are according to yourself. Lalu dia bilang, Max Zuckerberg, my friend, Tom, do you have, or do you believe a religion? Saya kaget. Apakah Anda percaya dengan satu agama? Saya bilang, oh ya, saya beragama ini. Dia bilang, it doesn't matter, saya hanya berpikir, kenapa manusia harus beragama? Dia bilang. Maka kenapa, dia bilang, saya menciptakan metaverse, saya menciptakan Facebook, itu membawa orang kepada wilayah keberadaan, dia bisa sebebas mungkin berlaju sedemikian rupa, masuk ke dunia maya, dan akhirnya there is no touching everywhere, every single thing. Jadi tidak ada satupun orang itu bisa menyentuh apa yang ada di otaknya dengan satu rules kewajiban right or wrong, dia bilang gitu, yang disebut ethics, but I think, dia bilang gitu, Max Zuckerberg, menarik sekali, there is no rules. Jadi sebenarnya bagi saya tidak ada satu rules. Karena kalau Anda sudah masuk Facebook, Anda menjadi citizen web. Jadi kalau sudah citizen web, itu berarti tidak ada hubungannya dengan agama Anda masing-masing, mau Kristen, mau Buddha, mau Muslim, segala macam. Karena kalau Anda sudah bicara soal religion, engkau tidak akan bisa masuk kebebasan ekspresi di dalam dunia maya. Nah maka Facebook menjadi satu panutan seluruh dunia, masyarakat apapun agamanya, apapun sifatnya, apapun etikanya, apapun logikanya, apapun, apapun, apapun. It doesn't matter, kata Max Zuckerberg. So my friend, I think, Facebook, and now my friend, satu bagi saya, perbedaan itu tidak ada masalah. Tapi, segini, di dalam pembukaan saya ini, dan di dalam dunia itu semakin apa ya, absurd dalam arti kita harus berpikir ulang, jangan kita kejebak kepada satu ketersempitan, atau shallow thinking, atau shallow interpretation. Maka salah satu, ini tambahan lagi, ini pengantar untuk Gen Alpha, itu seorang philosopher post-modern society, sorry, tiba-tiba saya lupa namanya, sangat terkenal, saya terus berpikir, dia mengatakan, whatever you read, your books, whoever who is the author, it doesn't matter. buku apapun yang kamu baca, siapapun penulisnya, pengarangnya, autornya, yang utama itu, who is the readable? Siapa readersnya? Siapa pembacanya? Jadi, pembaca itu, sebebas mungkin, seseliar mungkin, katanya, dia bisa memasuki substansi hidupnya, dan akhirnya, dia bisa eksis, who you are. Jadi, di dalam dunia filsafat itu, kalau dibatasi dengan satu aturan, dan ketentuan, determinasi, daripada satu masyarakat, maka filsafat post-modern itu, dikatakan, kita itu adalah orang yang dungu. Karena mempersempit sendiri, dan menerobohkan orang lain yang berbeda. Jadi, orang itu ingin mengatakan, it depends who is the readers. Siapa yang membaca, maka dia yang menginterpretasikannya. Waktu dia baca, Anda dan saya tidak perlu takut, kalau itu berbeda, kalaupun nanti Anda, tidak mempunyai satu reason behind, you are not smart enough. Walaupun Anda dianggap tidak bagus, tidak mempunyai logika, segala macam, it doesn't matter. Yang penting, kita bisa mengeksplorasinya. Jadi, lama-lama saya melihat, saya mengatakan kepada, saya masih lupa nama pengarangnya siapa ini, filosofi ini, philosopher ini, saya mengatakan kepada Elon Musk, dia panjang sekali kalimatnya gila, bahasa Inggrisnya juga gila banget. Saya mengatakan, you are so smart, you are so genius, I am the average person, but I know something wrong in your mind. Saya bilang gitu, ada sesuatu yang engkau blunder, karena kalau orang dibawa, karena dia sudah punya rencana, 2050 itu kan 1 miliar, generasi Alpha, pindah ke planet Mars. Nah, kita harus, saya mengatakan sama Elon Musk, saya bilang, Mr. Musk, I think, I try to propose, I try to convince you, how we get something new, and fresh always, in our community, according to our nation, our country, ourself. Jadi, tergantung kepada negara kita masing-masing, dan itu kan ada influence on agama, local wisdom, apa yang dibaca, segala macam, jadi tidak akan bisa, menjadi satu ketetapan, apapun yang Anda katakan seperti itu. Lalu dia ketawa, hahaha, my friend Tom, dia bilang, makanya, kamu harus ingat, why I built Tesla, dia bilang gitu, why I built Space EX, why I built, why next year, launching about, I want to defeat, I want to conquer, yang namanya si siapa ini, iPhone. Dia akan keluarkan, satu bentuk lagi, cellphonenya, yang sangat lebih murah, tapi lebih canggih, dan seterusnya. Oh, saya penasaran. Dan Bill Gates pun juga mengatakan, akan launching satu produk, yang nanti generasi alpha, yang akan ambil. Nah, nanti sedikit, saya singgung itu, yang namanya, Tato, tulisannya ya. Tato, menjadi satu kecanggihan, HP yang kita punya, menjadi, tanda kutu, sedikit lagi, kemudian, dia bisa mendeteksi, mendeteksi kita, apa yang ada di mata kita, di kulit kita, sepertinya sudah dipatron, di dalam satu konteks, pembentukan, apa istilah bahasa sederhananya ya. Jadi, hidup kita itu, bisa sudah terdeteksi, sudah, apa ya, sudah ada kelihatan, bentuknya, dan kita itu, sudah dimonitor, sekian detik, sekian sense, dari seseorang itu, tidak akan bisa lari. Jadi, lama-lama ya, kalau ini benar terjadi, saya waktu merenungkan itu, membaca itu, ngeri sekali hidup manusia. Kenapa ngeri? Jadi, memang, orang itu ingin mengatakan, there is no God, exactly, in our living, according to, Frederick Nietzsche. Jadi, Frederick Nietzsche, di abad 18-19, dia mengatakan, God is dead. If God is dead, you will be, harber man, huber man, dalam bahasa Jerman itu, superman. Maka, Hitler, menganggap itu, menjadi satu, bukan lagi idiom, menjadi satu direction of life, you are the success story behind, in your country, or in your corporation, or yourself only. Itu yang menjadi, satu bangunan yang, sekarang dikembangkan lagi, di dalam filosofi postmodern, dan ini, sebenarnya, karena saya mengikuti, postmodern filosofi, itu baik film-film, ya, kalau kita melihat filmnya, Tom Cruise, vision imping mokenan ke-7, lalu filmnya James Bond, lalu filmnya si, siapa namanya ini, John Wick, Keanu Reeves, lalu ada, Rosamund Pike, lalu ada, Jennifer Lawrence, di dalam filmnya itu, yang mereka pindah, ke satu wilayah, yang baru, itu planet Mars, jadi seluruh, sosial itu, dirubah. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, pengantar saya sedikit, sebenarnya masih banyak sekali, saya mau kasih gitu ya, ini, dari judul, Welcome Generasi Alpha, itu gambarnya adalah, gambar saya dengan anak saya, pada tahun 2013, di lantai 56, gedung BCA, di Sudirman, gitu ya, jadi waktu itu, saya berulang tahun, pada saat itu, saya pergi ke Singapura, ada tugas, gitu ya, lalu minggu depannya, baru istri saya bilang, kita makan deh, sama anak kita, rayakan ulang tahun kamu, karena kamu saat ulang tahun, kamu ada di Singapura, nah, kita rayakan, nah, disitulah kita berbicara, itu, 2013, 2013, jadi 9 tahun, waktu itu, dia 13 tahun, sekarang 22 tahun, dia sudah berbicara, ini gedung tinggi, saya bisa melihat, saya bisa membayangkan, apa yang saya lihat ini, sebenarnya, saya sedang mau berpikir, apa ya, Papa, waktu tinggi ini, 56, kita naik, lip, cepat sekali, sampai 56, langsung kita masuk, ke lantai 56, kita lihat ada restorannya, segala macam, kita bisa lihat view-nya, begitu enak, dan luas sekali, sehingga, kita mengalami, personally, dia bilang, ingin berinteraksi dengan Papa, berbicara filsafat, saya kaget juga, karena memang, dari kecil, sudah saya diskusi filsafat, sama dia, tapi dengan bahasa sehari-hari, bukan teori, gitu ya, saya tidak pernah mengatakan, filsafat adalah, bukan, tapi, saya yang mengatakan, kenapa film ini, ada begini, ada begitu, nah, kita diskusi itu, sehingga, waktu kita naik, ke lantai 56, dia mengatakan apa, dia bilang, Papa, is it possible, if someday, whatever you talk, it doesn't care for us, and is not proven, and you are totally wrong, jadi, kalau sekarang Papa ngomong begini-begini, ternyata nanti, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, ternyata Papa salah, jadi, sebenarnya Papa itu, menjadi role model kami, sebagai seorang anak, atau itu hanya satu, percikan, serpihan, perkataan Papa itu, pernah lewat, pernah lewat, itu, ngeri sekali-kali banget, pernah lewat, pernah berkumandang, tidak proven, berarti, kalau begitu, someday, kalau saya juga menikah punya anak, saya akan mengatakan, apapun yang Mama, anak saya perempuan, ataupun Papa katakan, bukan menjadi, the ultimate thinking, the ultimate suggestion, the ultimate feeling, but only, lewat saja, sehingga it depends on you, jadi, dia mulai meragukan, kalau begitu Pak, jangan-jangan hidup kita itu selalu bebas, dan tidak lagi ada ukuran, nah, ini ternyata, banyak lagi sih yang lain, pernyataan itu, Bapak, Ibu, teman-teman, itu menjadi, fondasi, generasi Alpa, in this time, sehingga, waktu saya melihat, dari persiapan bahan ini, tapi saya tidak begitu terlalu mendalam, tapi saya lihat fenomenal, tapi saya lihat lagi, Alan Max, Max Zuckerberg, lalu saya kan sering lihat di CNN, TV asing lah, CGTN dari China, tapi bahasa Inggris, segala macam itu, iya memang, jadi, masyarakat sekarang ini, sedang dipersiapkan, dan, oleh tiga dewa, negara Indonesia, dewa kita satu kan, dewa 19, ya kan, dewa 19 itu kan, ya ini bercanda lah ya, top music kita lah, top band gitu ya, itu yang menjadi, satu bangunan komunitas, entertainment, ya sekarang dia lagi, di SCTV Award, kita tidak tahu, apakah dia menang, segala macam, kita tidak tahu lah, tapi istasionalnya terlalu, nah jadi, saya mengatakan, sesungguhnya di dunia ini, bukan dewa 19, hanya ada tiga dewa, satu, Bill Gates, kedua, Max Zuckerberg, ketiga itu, Alan Max, jadi tiga orang ini, menjadi satu penentu, ini bukan sesuatu, sesuatu true truth, bukan benaran, gitu ya, tetapi menjadi direction, di dalam komunitas, di seluruh dunia, apapun yang dia ngomong, menjadi perbendaharan serius, orang berespon, contoh saja nih, siapa namanya nih, Bill Gates, ya kan Bill Gates ngomong, yang sebelum COVID itu, semuanya terjadi, luar biasa ini, ya sampai, sampai-sampai kita pikir, apakah dia juga, design, all the story behind of life, dan dia ingin, mencapai, membuat, sesuatu yang baru, 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 dan akhirnya, ini bukan perbedaan, kita anggap dia salah, dia jenius, gitu ya, menjadi satu bangunan struktur, culture, the new world order, jadi satu bangunan dunia yang baru, itu sudah dikatakan, di banyak lah, kalau kita lihat CNN, atau di majalah-majalah, gitu ya, kan saya banyak bergabung di situ, saya pantau, lalu Alan Mark, seperti saya katakan tadi, lalu Mark Zuckerberg, jadi tiga orang ini, secara umum, sedang mempersiapkan, satu miliar generasi alpha, yang lahir di akhir-akhir tahun 2000-an ini, itu akan pindah ke planet Mars, jadi 2030, berarti berapa tahun lagi, 8 tahun lagi lah, atau ya 8 tahun lagi, itu orang-orang sudah dimonitor, sudah dipersiapkan, sedemikian rupa, itu terinspirasi, kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, nontonlah filmnya Jennifer Lawrence, film lama, mungkin 5 tahun yang lalu, tentang passengers, nah dari situ, secara singkat, si Jennifer Lawrence yang cantik-cantik ini, sama yang ganteng-ganteng gitu, masuk di dalam satu kapal, isinya 5.000 orang, jadi sudah naik, bla 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 bla, nanti ada keotik, pesawatnya ada problem, di udara hampa itu, tiba-tiba, mereka mengatakan, jadi yang ikut itu, tunggu 9 perutuan yang akan datang, baru mereka keluar dari kapsul, jadi mereka dimasukkan di situ, untuk dipersiapkan, menuju satu planet yang baru, dan mereka bersama yang lain itu, akan memerintah, dan hidup di planet yang baru, jadi cerita singkatnya, akhirnya mereka sampai lah, di tempat planet yang baru, dan mereka mengatakan, wow, wonderful, dia bilang ya, kita ternyata 90 tahun, hidup di dalam kapsul, dan kita masuk ke wilayah, dunia yang baru, the new world order, jadi, satu kehidupan yang baru, dari generasi, bukan generasi kita nih, atau generasi papanya, atau apa gitu, generasi X gitu ya, kita 50 lah, jadi, kalau orang yang umur sekarang 30, mungkin masih bisa, sedikit persyaratan, tapi orang yang sekarang ini, baru 5 tahun, 20 tahun gitu ya, itu persyaratan 2030, yang akan di screening, yang akan dilihat sini dan rupa, nanti masuk di dalam, apa istilahnya itu, training, dan ada satu pembentukan, segala sesuatu yang sangat cepat, dan akhirnya ada brainstorming, brainwash, tanda kutip, masuk ke wilayah preparation, the planet Mars, sehingga kalau sudah masuk, the planet Mars, there is no sentence, single, where are you come from, gak ada lagi, what is your origin, apa agama kamu, gak ada lagi, apa yang, apakah kamu kaya, gak ada lagi, apakah kamu miskin, apakah kesukaan kamu, gak ada lagi, pokoknya semua di setting, dibuat sedemikian rupa, pindah ke planet Mars, menjadi problem pertanyaan, sebelum saya masuk bahan, adalah, apakah, kita masing-masing, melihat hal ini, menjadi satu, the challenging, and, satisfaction, of our brain, try to discussing, with our children, so deeply, maafkan saya, karena ini saya di hotel, saya lupa, membawa, bukan lupa, tidak di transfer dulu, dari seorang wanita, anak-anak, masih balita, kalau tidak, dia berbicara, yang begitu lupa, namanya Charlotte, siapa, gitu saya lupa ya, dia bilang, wow, 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 five, positive thinking, five, positive thinking, saya waktu dengar gitu, kaget, gila, anak ini masih, dua tahun setengah, atau tiga tahun, tapi bisa mengencourage, bisa mengagetkan, Tom Tobing ini, istilahnya, kaget luar biasa, dan itu ratusan ribu, boleh-boleh kagum, dengan cewek ini, aduh, saya lupa lagi itu ya, sehingga, orang secara, psikologik, realization, secara, cool heart, dan secara, wawasan, wider horizon, dengan si cewek, cantik kecil ini, kita bisa, masuk ke wilayah itu, kaget saya, sampai saya pikir, kok gak bisa ya, jadi, storytelling, storytelling behind, only 15 seconds, but, able to convince, some people, atau viewers, akhirnya sadar, dia bisa cool, positive sign, positive sign, positive sign, positive sign, dia bilang gitu kan, saya kaget, akhirnya semua ikut gitu, nah ini, generasi apa, sudah menjadi, bagian-bagian yang, tim, penakutin menjadi sesuatu, yang menghibur, tapi sekaligus, investasi, anak kecil, membuat, the new world order, starting from now, jadi, satu pemerintahan dunia, yang baru, yang spektakuler, dimulai dari sekarang, oleh, anak-anak ini, yang mungkin, segala sesuatu, itu, dipermainan games, dan internet, waktu di, saya ini tinggal, di Kelapa Gading, Jakarta, jadi waktu itu, ada, apa namanya, kakak dari istri saya, tiba-tiba datang dari Amerika, dia warga negara sana, saya kaget, di depan rumah, udah muncul, begitu ya, bawa kita, ke, Old Shanghai, Kelapa Gading, wah, memang enak, tempatnya keren, yaudahlah, kita nurut lah, sebagai adik, begitu ya, dibawa anaknya, berarti sama cucunya, begitu ya, wah, kesana sini, kesana sini, kesana sini, main segala macam, bagus lah, namanya Old Shanghai, Sedayu City, di Kelapa Gading, but, persoalannya apa, si cucunya ini, anaknya bilang, dia nangis, oma, oma, saya, oh ini, gini, 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 mau apa permainan ini, lalu mamanya bilang, gak boleh, lalu dia datang ke papa, kita kaget, ngeliat, apa sih yang dibicarakan, dia mengatakan apa, udahlah, oma, mama, papa, order aja itu, pakai ini, pakai apa namanya, apa istilahnya, apa, online, bayangkan, anak 4,5 tahun, dia sudah mengatur mamanya, papanya online, dan deskripsi produk, yang dilihat, di Old Shanghai itu, so completely, so perfect, umur 4,5 tahun, kaget saya langsung, luar biasa, lalu, saya lihat mamanya stress, bukan stress karena uang, tapi stress, how smart my daughter, even smarter than me, seolah-olah mamanya ingin mengatakan begitu, saya pikir, benar, jadi, bapak ibu dan rekan-rekan, dari pengantar saya yang, yang melihat, betapa sesuatu yang ini ya, sekarang saya masuk saja, supaya kita, nanti ada tanya jawab, begitu ya, saya coba ini, bahannya ini ya, sehingga menjadi, satu perbendaran yang, menarik, ini gambar anak saya, di lantai 56 itu, itu tahun, sembilan tahun lalu ya, 2013, jadi, kita sempat berfoto, dia sekarang, lagi kuliah di United States, di Amerika, di Amerika, sedang mengambil education, dan psychology, gitu ya, ini dia, namanya saudara, Vio, ini di belakang, ini lantai 56, gitu ya, nah, lalu, ini, nah ini minggu depan, saya akan membahas, global citizenship education, jadi, konteksnya, jangan lagi, apa yang saya lihat, perdebatan, siapa ini namanya, menteri pendidikan, yang saya sangat hormati, saya kagumi, orangnya pinter banget ya, Pak Nadiem, walaupun ada hal-hal perdebatan, itu hal kedua, perdebatan itu, is a fact of life, but reality, how you smart, to run all things, jadi, memang segala sesuatu, itu hidup di dalam pertarungan, menghasilkan kontribusi, yang selalu, konteks kekinian, dan mempunyai arti reputasi, dan prestasi pribadi, maka saya akan bahas, ini global citizenship, education semuanya, dengan skema mapping of thinking, gitu, saya dari dulu udah terbiasa, dari umur 8 tahun, gitu ya, karena dari keluarga miskin, nggak punya buku, jadi, papa saya mengatakan, gambar sendiri, supaya kamu bisa ingat, apa yang kamu bicarakan, begitu ya, but anyway, that's good, gitu ya, nah, itu minggu depan, saya akan bahas, global citizenship, ya, jadi, pas kalau tidak salah, tanggal 25 itu, hari guru, gitu ya, nah, saya akan coba, kontribusi, di dalam konteks global, apa sih, yang harus, disiapkan, tidak hanya masalah, merdeka, merdeka itu ya, saya juga menggil pendidikan, di konteks doktoral saya, tapi saya ingin selalu, kasih yang baru, yang kita harus berpikir, lagi ke depan, nah, jadi, welcome generasi alpha, saya akhirnya menemukan ini, nah, ini, Mark MC Candle, dia adalah seorang, konsultan marketer, yang ada di Australia, dia mengatakan apa, ini saya coba, gambarkan sederhana saja, ya, anak-anak sekarang itu, generasi alpha itu, berlimpah materi, dari mana, dari papa mamanya, berlimpah materi ini, bukan berarti dia punya 1 juta, punya 100 ribu, punya 200 juta, bukan, berlimpah materi, yang bisa dipegang, uang, dia bisa makan, dia bisa main game, dan seterusnya, tapi berlimpah materi ini, juga sesuatu yang, bisa memperkaya otak dia, karena dia serap, whatever, the kids, listen carefully, and watching carefully, try to booster, in their kids, di dalam jiwanya, menjadi, Eho Chambers, gemah di dalam jiwanya, dia melihat lagu ini, dia melihat tarian ini, dia melihat ini, melihat ini, dan saya perhatikan, ternyata, generasi alpha sekarang, mampu mencoba, mereferensikan itu, menjadi tatanan interpretasi, nah tadi awal, saya sudah membahas, mengenai, filsafat postmodern, dari Zhang Baduryat, dan rekannya itu, aduh, saya jadi lupa ya, apapun, siapapun penulis, dari buku, pengarang itu, it doesn't matter, but it's depend, who is the readers, tergantung, siapa yang membaca, akan menghasilkan interpretasi, dan juga, akan menghasilkan, akidah-akidah baru, tidak berurusan, dengan, siapa yang mengarang buku itu, perlu komposisi, keberanian, rekonstruksi, dan, membuat segala sesuatu itu, menjadi berubah, bisa berkurang, bisa tidak benar, itu disebut, dekonstruksi, kalau istilah filsafat, jadi, segala sesuatu itu, didekonstruksi, tidak ada arah, tetapi, menuju, apa yang dia bangun, struktur pikirannya, dari apa yang dia baca, dengan referensi, dan, akhirnya, dia menemukan, who you are, maka mereka itu, berlimpah materi, dari generasi alpha, secara sederhananya, generasi alpha itu, lebih cerdas, hidupnya daripada kita, masing-masing, dalam arti, bukan kita bodoh, gitu ya, mereka lebih mau, menyerap, dan langsung, digoreng, istilahnya, digongseng, digoreng, dikasih, kecap, dikasih cabai, garam, itu udah mulai, dari kecil, seperti yang cewek, tadi itu, ya, kakak dari istri saya, punya anak, punya cucu, gitu ya, dia sudah mampu, melihat, dan anak kecil, membaca, semuanya, bayangkan, dari umur 4 tahun, bisa baca pikiran omahnya, sudah lebih dari 60 tahun, can we imagine, gitu ya, jadi mereka berlimpah materi, yang tidak melulu, uang 1 juta, 100 ribu, bukan, tapi more than that, gitu ya, lebih dari itu, maka, kuncinya, mereka paham sekali, teknologi, maka, itu disebut, digital, native, ya, kalau kita ini kan, digital, bukan native, tapi digital, apa ya, yang sudah berpindah-pindah, kita tempel sana, tempel sini, begitu ya, yang melakukan segala sesuatu, itu ada arah, tapi digital native, langsung bangun tidur, langsung tek 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 tek, langsung main, jadi, mereka lebih cepat daripada kita, yang umur 30-an ke atas, atau 40-an ke atas, jadi, karena paling paham teknologi, Mr. Mark McScreddle, mengatakan, usia mereka, akan lebih lama, saya kaget, saya pikir, kenapa bisa lebih lama, ternyata, mereka mau menjelajah, jadi mereka tidak ada kebuntuan, tetapi saya mengatakan, tetap ada frustasi, karena ada the emptiness of soul, sehingga mereka perlu diairi, segala sesuatu, di dalam, substansi yang benar, jatuh lagi, bukan jatuh, maksudnya, berkorelasi lagi, di agama, dari papa mamanya, karena biar bagaimanapun, agama itu kan, air teduh, yang menghidupi jiwa kita, sebenarnya, tapi, terlepas dari itu semua, bapak ibu dan teman-teman, generasi Alta itu, tidak mau, dihardik, eh salah, eh dosa, ini melawan nabi, ini melawan kitab, ini melawan agama, ini melawan ini, melawan sejarah, enggak ada, itu sesuatu, yang tidak boleh, seperti itu, dalam arti tidak boleh, ini bukan berarti, eh, kita, membetulkan dia, bukan, tetapi, mereka lebih suka interaksi, dan siap berdiskusi, akhirnya, kalau saya sih, agak begini nih, logikanya lebih tajam, gitu loh, karena itu tadi, dia serap, dia serap, dia serap, dia serap, maka dia urai, jadi, mereka, tanda kutip, lebih memahami, menghidupi, dan melakukan ilmu, apa, kimia, chemicals, ya, ilmu kimia kan, H2O, tambah O2, apa, HCL, segala macam, udah sudah seperti itu, cara pikirnya, nah, sementara kita sebagai orang tua, atau sebagai paman, enggak seperti itu, oh ini salah, kamu ini, kamu ini, wah itu udah enggak bisa, jadi, generasi alpha ini, welcome generasi alpha, orang tua, I think, we should learn, deeply, seriously, kita harus belajar benar-benar, kita harus belajar filsafat, belajar psikologi, belajar budaya, belajar sejarah, apa, historical development, ya, kita belajar, seperti, saya tadi membahas tentang, siapa namanya, Friedrich Nietzsche, akhir abad 18, gitu, lalu Jennifer, Jennifer, siapa, yang Badulia, itu 1960-an, itu sudah, benih-benih yang dia monitor, dan akhirnya menjadi, satu anutan, dan panutan, dan pendidikan lebih lama, kenapa, karena dia belajar dari, teknologi, dan pendidikan lebih lama, bukan berarti dia 30 tahun, 10 tahun, segala macam, tidak, tapi justru, karena dia baca itu, apa ini namanya, teknologi itu kan, jadi tinggal pencet ini, seret, mungkin dia denger mamanya, lagi marah, eh kamu, ini maaf kata nih, kamu itu, bodoh, nanti dia ketik, kata bodoh, waduh, dia lihat gambar bodoh, pakai, pakai, apa, istilahnya pakai gambar bodoh, ada memenya, jadi kelihatan, atau bilang, monyet kamu, iih gambar monyet, ternyata bukan monyet binatang, tapi monyet kartun, monyet ini, segala macam, sampai hal-hal yang paling jorok, yang tidak etis sekalipun, dia sudah baca, dan anak kecil itu, even dari umur setahun, kayak, dari, apa, cucu daripada kakak istri saya itu, mereka pasti udah, anak ini sudah menyelam, kepada sesuatu yang, atributasinya begitu luar biasa, wah ini, bisa menakutkan, bisa memilukan, bisa kita harus, lebih waspada, jangan sampai nanti, anak itu, akhirnya menghina kita, sebagai oma, sebagai oma, penghasilan bertahun-tahun, tinggal di rumah ordu, hingga akhir usaha 20, nah ini yang saya tangkap, saya catat, menjadi, the new world order, satu ketetapan, tatanan pemerintahan yang baru, menuju, akhir abad 21, jadi begini nih, Bapak Ibu, teman-teman, 2030, ini kalau berhasil ya, mereka sedang di jaring, bukan ada daftar, nama siapa, segala macam, tidak, tapi di jaring, di dalam, apa, algoritma, jadi waktu demand itu, di dalam sistem game, segala macam, sudah terdeteksi, misalnya seperti, sudah terdeteksi, who you are, how old are you, what is your hobby, what is your problem, what is your, blah, 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 itu, terdeteksi, di Google, who is Audrey, dan itu, itu, akan menjadi, spionasnya Google, ini kalau pakai bahasa ini ya, menjadi satu, apa ya, dipersiapkan, orang ini akan dikategorisasikan, diklasifikasikan, dan akhirnya, menjadi satu prioritas, yang dipersiapkan, Sunday, 2030, berarti seperti cucu ini, umur 4,5 tahun, berarti 2030, umurnya, 12,5 tahun, bisa kita lihat, makin dari umur 4 tahun, dia sudah mampu, menuju 12 tahun, dia, kayaknya bukan main, rich fullness ideas, heritage, yang dia dapat, jangan-jangan, dia melampaui, orang tuanya, neneknya, ataupun, pamannya, segala macam, ini saya melihat ya, jadi ini, menjadi setting, di dalam, the new world order, dari generasi, atau, kids alpha ini, jadi mereka, penghasilannya dari orang tua, dikasih, 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 dan akhirnya, karena main games terus, orang tuanya, tanpa sadar, memperbudak, anaknya, tetapi, tidak mengedukasinya, sehingga, nanti akan menjadi, jebakan Batman, maka di sini, teman-teman, akses internet, game, yang saya sebut ini, menjadi point of view, sekaligus cultures, sekaligus menjadi values, the three things behind, ini menjadi, kehebatan, daripada TikTok, maka kenapa TikTok, saya sudah lebih dari, 100 lebih kali ya, saya baru saja bermain TikTok, selama ini saya suka TikTok, saya maunya Facebook Live, Facebook Live, saya sudah ada 300an, saya setiap masuk Facebook Live, saya masuk TikTok, nggak ada catatan, langsung saja, apa yang saya lihat, saya langsung ngomong, karena tipe saya begitu, karena, apa yang saya serah, langsung saya bagikan, saya coba cepat mengejar, kemungkinan yang ada, menginterpretasi, dan mengolah, di dalam perkataan yang sederhana, jadi, saya bacaan, banyak, kuat, saya baca, nonton TV, kuat, apalagi orang-orang hebat, begitu ya, nah, akhirnya, efek psikologisnya begitu, Bapak Ibu, teman-teman ya, nah, justru, generasi Alpha itu, ternyata, saya makin sadar, lebih, dari apa yang saya lakukan, jadi, dia sudah bisa melihat, satu point of view, seperti wanita ini, Audrey, atau siapa namanya, Charlotte, positive thinking, positive thinking, itu, anak-anak yang masih, tiga tahun, dua tahun, jadi, mereka sudah ada point of view, mengajarkan audience, bagaimana jiwanya tenang, can we imagine, umur tiga tahun, bisa seperti itu, dan mereka membangun, satu culture, satu budaya, ekspresi, berbicara, maka selalu, saya mengatakan, di komunitas-komunitas, muncullah kita, sebagai orang umur, tiga tahun ke atas, atau dua tahun ke atas, berbicara di TikTok, terserah, Anda mau bicara apa saja, itu eksplorasi, itu kan free of charge, ya kan, dan juga di, Facebook Live, juga di, apa, istilahnya YouTube, dan seterusnya, ya, jadi kalau kita muncul, secara live, maka adanya, COVID ini kan, Zoom jadi bagus, maka waktu saya dapat, Zoom di situ, saya bikinlah, training, yang bayarnya, sangat murah, 50 ribu, ataupun 200 ribu, objektif saya adalah, bukan cari uang, orang-orang, your viewers, smarter than you, it's okay dong, kalau viewers kita, lebih pintar, lebih cerdas, karena kita sudah berkontribusi, justru, yang kita beragama, masing-masing ini, Tuhan puas sama kita, gitu kan, kita menjadi instrumennya, dan itu saya sudah membuat, dari April, April 2020, sampai sekarang, more than 500 topics, differently, saya sudah membuat, 500 topic, yang ada di YouTube, yang ada di, bukan hanya YouTube, seminar-seminar kayak gini, ada yang bayar, ada yang free, maka, saya mau, jadi pembicara dimanapun, kapanpun, mau topik apapun, mau filsafat, mau bisnis, mau UNKM, mau leadership, mau strategic planning, mau public speaking, mau personal branding, marketing, branding, marketing, sales distribution, macam-macam, kenapa? Bukan karena hebat, memang, karirnya di situ, langsung dieksplorasi, di booster lagi, nah, saya terinspirasi, gila nih, COVID semua harus pakai, vaksin satu, vaksin dua, booster, sekarang ada keempat, wah, berarti ini positive side dong, ya kan, berarti saya sebagai manusia, yang sederhana, mengeksplorasi, all things possibility, behind the story of life, somebody, or someone, gitu ya, kenapa? Saya sudah bahas itu, pada bulan Juni 2020, gara-gara, seluruh dunia, COVID itu, Amsterdam, apalagi Zurich, itu seperti kuburan, tiba-tiba muncul, lagu, rock blues, blues, rock blues, dari Rolling Stones, yang tidak sukses, albumnya 2018, yang berjulur, Living in the Ghost Town, dia mengatakan, I am a ghost, living in the ghost town, itu menjadi satu realita, di dalam, nah ini, new reality, realita, di dalam, realita baru, adanya COVID, adanya Zoom, adanya nanti, metaverse, yang sedang proses, et cetera, itulah, konfirmasi, lirik lagu, dari Rolling Stone, I am a ghost, living in the ghost town, itulah values, dari, Rolling Stone proven, bagi generasi A, yang dia belum kenal, namanya Rolling Stones, Mick Jagger, yang mulut doer, itu segala macam, dan itu, ternyata, kalau saya melihat, yang terjadi itu, sudah menjadi nyata, hal yang lain ini, contoh yang terakhir adalah, sebelum topik selanjutnya, slide selanjutnya, yang baru meninggal, engkau adek, yang bernama, siapa itu saya baru dikirim, Aaron Carter, atau adeknya Aaron, atau kokohnya siapa, begitu ya, mati, yang satu mati, karena dia pemain musik terkenal, lagu rap, lagu konteks kekinian, mati abangnya, umur 34 tahun, Aaron, atau siapa namanya, lalu yang umur 25 tahun, mati, lagi mandi, karena OD, overdosis, di bathroom, itu bisa kita melihat, satu keterkejutan, saya tidak tahu, bapak ibu teman-teman, lihat nggak, saya ini kan lebih banyak, bergaul kepada umur, generasi Z, daripada generasi saya, generasi X, karena dulu, saya juga anak main, karena saya dulu tuh, jamannya, staying alive, staying alive, how deep is your love, gitu kan, dan sedikit tambah, kan saya juara tiga DJ, dulu, Radu El Sinta, gitu kan, bukan VJ, DJ, disc jockey, beda dengan VJ, gitu ya, tapi anyway, jadi, udah terbiasa, gitu loh, seperti itu, perubahan ini, perubahan itu, akan membentuk apa, dan seterusnya, itu jadi, teman-teman, bapak ibu, ini, dua hari sebelum saya, keluar culture values, nah, saya lanjutkan dulu nih, saya cepat, nah, ini, generasi A itu, dari point of view saya, saya membuat, satu kalimat, interest, patient, otensitas, transparent screen, ini adalah, satu, kesederhanan, pikiran saya yang terbatas, mencoba, mengklasifikasi, mengkategorisasi, dan memberikan, satu bentuk, dari, apa istilah, arsitektur, keberadaan, generasi A, kids, gen A, apa interest dia, apa patient dia, apa yang menjadi, otensitas dia, apa yang menjadi, transparan, screen, dari, teman saya, atau saudara saya, yang punya cucu, atau anak-anak kecil, yang saya lihat di mal, jadi sekarang nih, bapak ibu, teman-teman, saya suka sekali, ngeliat anak kecil, yang umurnya, masih setahun, sampai dua belas tahun, saya baca pikiran di situ, saya baca, psikologi, how your face, differently, and changing, so smooth, and nobody realize, there is something, what, di dalam diri orang itu, akan terjadi apa, mereka pinter sekali, sudah menjadi aktor, dan aktris, di dalam hidup mereka, yang masih, 12 tahun ke bawah, kalau bapak ibu, teman-teman perhatikan, coba deh, perhatikan dengan seksama, yang sehantar, yang lebih sehantar, dari jauh, saya baca kotak, dan naik, yang lebih sehantar, dan naik. di dalam diri orang-u,